Halo, jumpa lagi di kandang Tentrum Lestari Nah, kali ini saya akan mereview Dulu sih saya pernah mereview ini Tentang instalasi untuk minuman otomatis di kandang ini Tapi dulu itu kurang detail Dan teman-teman ada yang request suruh mereview yang lebih detail Oke, kali ini saya turuti Langsung saja kita cek Nah, oke di bagian pertama itu adalah ada tampungan air Teman-teman bisa lihat Itu ada tampungan air itu kapasitas 150 liter Nah, teman-teman bisa menyesuaikan sih Tidak masalah patokan harus 150 liter Tapi bisa juga kalau kandangnya lebih besar Itu bisa menggunakan 200 liter atau lebih Di atas itu ada dua tampungan Yang pertama, yang sebelah sana itu adalah tampungan air Dari air sumur Air sumur itu di sana Nah, di sana itu ada bur Jadi kita mengebur sendiri Nah, ini tadi sambungannya Sambungan dari sumur bur Usahakan menggunakan air dari dalam tanah Karena kalau air PDAM itu kurang bagus untuk minuman kambing Nah, ini yang untuk keperluan mencuci Keperluan air bersih lah Itu pakai tong yang sebelah sini Yang ini Nah, ini khusus untuk minum dari kambing itu sendiri Nah, ini kita bur secara manual Kita bur manual Lalu kita sambung dengan pralock Dan dialirkan ke kandang-kandang Nah, teman-teman bisa lihat Jangan lupa kalau Memasang air minum otomatis ini Usahakan ada Selang pembuangan seperti ini Nah, ini adalah selang pembuangan Untuk membersihkan apabila ini sudah agak kotor Karena saya menggunakan berbagai vitamin ini Ada yang buat sendiri atau menggunakan L-Pro biasanya Kalau sudah kotor nanti bisa dibuang melalui selang ini Nah, ini untuk aliran atau instalasi ke kandang-kandang Teman-teman bisa lihat Ini langsung Nah, itu dia nipel otomatis Jadi sangat sederhana sekali Sangat mudah sekali teman-teman Ini airnya kita gantian manual Jadi itu ada selang Selang itu Ini bebas, tidak nyambung dari sini Jadi nanti Itu bisa dilepas Lalu disambung dengan ini Nanti agak lebih panjang Biar bisa mengalir di tong nomor 2 Coba kita lihat Nah Ini teman-teman Jadi ini bisa dilepas Ini untuk air Yang ditandun sini Kalau pengen untuk yang air minum Ini saya tinggal Lepas ini Lalu dipasang ini Bisa Langsung nyambung ke tong sini Jadi secara manual teman-teman Mungkin kalau teman-teman punya konsep Yang lebih bagus Nanti bisa ditulis di kolom komentar Atau diaplikasikan sendiri Nah teman-teman Kalau yang keran ini digunakan Untuk menyetop air Apabila terjadi kebocoran Di instalasi Nanti kita bisa menyetop sementara Jadi jangan lupa Memasang keran untuk menyetop sementara Aliran air dari sini Ke berbagai kandang Jadi ini fungsinya Untuk penguncian Apabila terjadi kebocoran Di sistem Aliran dari Tempat minum otomatis itu Nah ini teman-teman Bisa dilihat Ini sambung-sambungannya Pakai sambungan air Ini menggunakan palon setengah Ini setengah Setengah inci teman-teman Ukurannya setengah inci Ini menggunakan Palon-palon Dengan instalasi sederhana Langsung dialirkan ke kandang-kandang Coba bisa dilihat Nah kalau kambing itu minum Tinggal menyetini lidahnya Itu langsung bisa keluar air Dulu udah pernah saya bahas Ini teman-teman minta detailnya Ya saya ulang lagi Nah bisa dilihat Jadi sederhana sekali Tinggal sambungan T seperti ini Lalu L Lalu langsung Ke tempat minum Atau nipel otomatis Seperti itu Nah bisa dilihat Kanan-kiri juga sama Instalasinya Dan menggunakan T Langsung Menggunakan L Setelah L itu Langsung disambung dengan Nah nipel otomatis ini Seperti itu teman-teman Nah Mungkin ada teman-teman yang Pengen tanya Apakah kambing itu langsung Mau menggunakan Tempat minum otomatis Seperti ini Biasanya kambing itu Tidak langsung mau Dia ada beberapa metode Yang bisa dilakukan Yang pertama adalah Mengoleskan tetes tebu Tetes tebu di Ujung dari nipel otomatis ini Diolesi tetes tebu Atau kalau tidak punya ya Bisa Gula merah Di Rebus Nanti airnya setelah Diingin Dioles-oleskan Di nipel otomatis ini Atau juga bisa Menggunakan Kecap Kecap itu kambing suka Nanti masih Dijilati Dinipel Setelah dijilat Dia akan keluar air Maka lama-kelamaan Kambing tersebut Akan mau minum Nah Sebenarnya Untuk jenis kambing Itu tidak seperti ini Untuk nipelnya Dia berupa Seperti mangkok Cuman itu Harganya agak mahal Sekitar 200-300 ribu Kalau nipel ini Lebih murah Dia sekitar 65 ribu Sudah dapat Saya belinya online Jadi Ada yang Di bawah 50 ribu Tapi itu Kurang bagus Karena Biasanya Dalamnya itu Korosi Kalau nipel ini Ini merek Apa ya kemarin ya Nah untuk mereknya Sendiri Saya agak lupa Nah ini Seperti ini L Langsung Dari Sini Tempat minum Otomatisnya Seperti ini Ini mereknya Saya lupa Ini Harganya Sekitar 65 ribu Dan ada Berpat cadangannya Jadi lebih aman Jangan tergiur Harga murah Biasanya Agak ada yang Harganya Di bawah 50 ribu Itu Cepat rusak Teman-teman Nah itu dia Untuk nipel Otomatisnya Semoga Bermanfaat Dan menjawab Bagaimana Instalasi yang Secara detail Ya begini tadi Ini sangat Sederhana sekali Sistemnya Semoga Bisa Bermanfaat Untuk teman-teman Jangan lupa Klik tombol Subscribe Untuk belakangan Video dari kami Kreatis Dan sampai jumpa Di video Selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax